Halo apa kabar teman-teman sekalian Senang berjumpa dengan kalian Salam sehat selalu Kali ini saya mencoba memberikan informasi Terkait pengaturan audio pada Vmix Di sini kasusnya kita akan menggunakan Vmix sebagai media streaming Nanti akan terhubung ke Youtube Dan Vmix juga akan terhubung ke Zoom Di Zoom nanti akan ada pembicara dan para partisipan Yang semuanya akan mengakses layar Zoom Virtual kameranya yang sumbernya dari Vmix Nah untuk settingan ini Dulu sering terjadi karena ketidakpahaman saya sendiri Karena masih pemula dalam penggunaan pengaturan audio sistem di Vmix Tetapi saya sudah menemukan solusinya Sudah menemukan jawabannya Permasalahannya ada di mana Nah kita akan coba Saya akan coba tunjukkan pengaturan yang minimalis Tetapi sangat membantu teman-teman dalam pengaturan streaming yang menggunakan Vmix Pertama adalah Teman-teman harus menginstall yang namanya VbCable Nah silahkan dicari atau di download Dan banyak tersebar di Youtube Googling saja dengan kata kunci Virtual Cable atau VbCable Nah disini saya mengasumsikan sudah Teman-teman sudah menginstall Ketika nanti sudah menginstall kita akan melakukan pengaturan standar Pada Vmix Yaitu dari menu pengaturan setting Dari menu setting Lalu menuju ke audio output Nah disini yang perlu dilakukan hanya mengaktifkan cable input virtual cable Disini saya coba jelaskan dengan sederhana VbCable ini Akan menjadi channel tambahan Yang akan kita gunakan Sebagai penghubung channel dari Vmix ke Zoom Di Vmix akan menjadi input Akan menjadi input Dan di Zoom akan menjadi output Output yang ada di Zoom Itu akan diterima oleh mikrofon Nah kalau Ketika sudah diterima mikrofon di Zoom Itu artinya Para partisipan Bisa mendengarkan Suara yang sumbernya dari Vmix Baik itu Suara musik Video yang ada Audionya Bahkan suara Pembicara yang menggunakan mic utama Seperti itu Nah bagaimana cara pengaturannya Sementara ini Pastikan Cable input VbCable ini Sorry saya ulangi VbCable Itu sudah aktif di Bus A Jika Ingin melakukan Tambahan Pengaturan tambahan di Bus B Boleh Silakan Di Diaktifkan Jika tidak Sementara ini tidak perlu Kalau sudah Silakan klik tombol OK Ini pengaturan dasar Sebelum Kita meng-input Sumber suara Mikrofon Langkah berikutnya Oke Sebelum masuk ke Input audionya Di sini terlihat Indikator master Grafik audio pada Master Vmix Itu belum terlihat Karena apa? Kita belum Input Audio Sumber Mikrofon Yang saya gunakan ini Kalau untuk Suara Video Yang diputarkan Melalui Vmix Seperti ini Indonesia Raya Ini saya kecilkan saja Agar lebih kecil Ini akan terdengar oleh Zoom Saya coba Tampilkan zoomnya Settingannya Di sini Audionya Oke Di sini saja Saya minimase Lalu saya play Nah ini terdengar Ada indikator Ada indikator Yang naik turun Ini karena terlalu kecil Saya naikin sedikit Secukupnya Ini terlihat Indikatornya bergerak Naik turun Di sini juga Master Yang artinya Ketika Vmix ini Live stream Streaming di sini Ketika streamingnya Jalan Itu berarti Suara Indonesia Raya ini Lagu Indonesia Raya ini Akan terdengar di Youtube Di live streaming Sedangkan Yang di zoom Otomatis Juga akan terdengar Karena sumber Semua Lagu Atau Musiknya Secara default Pada komputer Akan terdengar Pada Zoom Seperti itu Tapi yang jadi Permasalahan adalah Ini suara Yang saya gunakan Sekarang ini Suara mic Itu tidak terdengar Ya Bagaimana caranya Agar bisa terdengar Yaitu dengan cara Add input Pada menu Di bawah Punjuk kiri Add input Lalu Tambahkan audio input Yang sumbernya Dari mixer Yang Teman-teman Gunakan Misal Disini Saya menggunakan Line Maono Podcaster AM100 USB Soundcard Silahkan Menggunakan USB Soundcard Apapun Cari Namanya Yang muncul Di audio device Yang sudah Ter install Di PC Teman-teman Sekalian Disini Saya menggunakan AM100 Jika Menggunakan USB Yamaha AM Eh sorry Menggunakan USB Yamaha MG 12XU Atau MG 10XU Dan seterusnya Atau menggunakan Mixer yang menggunakan USB lainnya Silahkan Atau Kalau tidak menggunakan Mixer Disini Menggunakan Mic langsung Yang terhubung Ke Port Mikrofon Di PC Atau Di laptop Silahkan Dipilih Bagian tersebut Lalu Klik OK C 1 C Nah Tapi perhatikan Teman-teman Coba dengarkan Dengan Saksama Suara Yang terdengar ini Double Jadi seperti Ada Suara monitoringnya Di belakang Jadi ada Suara utama Suara masternya Dan ada Suara Back soundnya Seperti ada Gemah Jadi itu Ini yang mengakibatkan Beberapa kasus Kalau di streamingnya Akan menjadi Gemah Dan di Zoomnya Juga akan Gemah Kita cek dulu Kalau kita matikan Master audio Line tadi Yang Sumbernya dari mic Cek Cek Nah disini Permasalahannya Ada disini Karena ada Master Dan ada Suara Seperti ada Dua channel Yang masuk ke dalam Satu jalur Satu Masternya Satu Seperti Kayak Monitoringnya Ketika saya aktifkan Masternya C C Double Tapi jika saya matikan Masternya Youtube tidak akan Terdengar nih Suaranya Tidak akan ada Suara Pembicara Tidak ada Suara sumbernya Dari microphone Nah bagaimana Cara mengatasinya Masternya kita aktifkan C C1 Di sini ada Tombol setting Ada Tombol setting Komplikasi Kita cukup Mematikan Simbol headphone Ini monitoring Artinya Kita akan Mendengarkan Suara double Jadi sebenarnya Sebelum kita On Ke streaming Atau ke Zoom Itu kita monitoring Terlebih dahulu Kita monitor terlebih dahulu Kita cek dulu Sound dari mic Kita cek dulu Suara-suara Dari studio Tetapi Zoom tidak dengar Youtube tidak dengar Tidak bisa mendengarkan Ini semua Caranya adalah Masternya kita matikan Karena untuk diri-lira sendiri Seperti itu Nah Kalau sudah jalan Kalau sudah Semuanya sudah oke Monitoring ini Tidak kita butuhkan kembali Kita tidak matikan Caranya Tadi dari setting Lalu masuk Ke audio setting ini Kita matikan Headphone-nya Cek Nah Suaranya sudah kembali normal Suara tidak double Tidak double Jadi suara monitoring Sudah dihilangkan Dan suara masternya Sudah aktif Artinya Acara sudah siap dimulai Jadi tidak perlu ada monitoring lagi Kalau sudah Ditutup Nah Tahap ini Kita sudah selesai Sekarang kita lihat Ke zoom Apakah suara yang terkirim Dari vmix Sudah sampai ke zoom Atau belum Lalu ke setting Kita lihat Cek Di audio Menu audio Cek Cek Nah Tadi kita menggunakan Fasilitas Virtual cable Yang sudah kita install Di sini Belum terkirim apapun Dari virtual cable Karena tadi fungsinya Virtual cable adalah Penghubung Channel penghubung Antara vmix Dengan zoom Nah bagaimana agar Virtual cable ini Bisa terhubung Yaitu dengan Cara mengaktifkan Bass A Channel A Ya Kalau channel A ini Tidak diaktifkan Maka Zoom tidak akan mendengarkan Ini juga baik Digunakan untuk Monitoring Seperti itu Jadi Yang ada di Zoom Itu tidak akan Mendengarkan apapun Ketika kita cek sound Jadi kita bisa menggunakan Speaker di studio Untuk cek sound Segala hal Oke Baru kita aktifkan Sekarang kita aktifkan Bass A nya C Satu Nah Masuk dia Jadi Virtual cable Akan mengirimkan Sinyal suara Dari vmix Ke Zoom Melalui Bass A Seperti itu penjelasannya Jadi yang di Zoom Partisipan Itu sudah bisa Mendengarkan apapun Dari Vmix Nah sekarang Kalau kita Sekarang kita matikan Master dan Bass A nya Kita play musiknya Nah disini Master nya masih Masuk Karena disini Master nya Maaf Maaf Ini saya Revisi sikit Tadi bass A nya Ini aktif disini Jadi terkirim suaranya Jadi cukup disini Master nya saja Nah Begini Kita bisa Melakukan Istilahnya Master Seperti Pengecekan suara Check sound Nah Begitu juga dengan Indonesia Raya ini Kita matikan dulu aja Master nya Ya Nah ini master semua nih Oh Ternyata Master nya juga mati Kalau sananya kita matikan Indonesia Raya nya Oke Kita cek ulang Oh ya Mati Cek Satu Cek Ya mati Disini Oke Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Sebelum live streaming Kita melakukan Pengecekan audio Video dulu Video audio Ya Pastikan video-video tersebut Mengeluarkan suara Agar ketika melakukan Pengecekan Suaranya tidak keluar Kemana-mana Tapi suara ini Tidak terkirim ke Tidak terkirim ke Zoom Karena kita sedang Melakukan pengecekan Ya Seperti ini Nah Kita aktifkan kembali Bass E nya Nah ini suaranya Sudah Cek 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 Satu Cek Nah ini suara musiknya Kita Suara musiknya Kita kirimkan Ke Zoom Jadi bass E ini Semuanya akan Terkirim ke Zoom Disini bisa kita gunakan Untuk Melakukan Pengecekan sound Sebelum kita kirimkan Ke zoom Nah jadi Hanya kita yang mendengarkan Jadi suara ini Hanya kita yang dengar Kalau sudah Semuanya sudah oke Kita aktifkan Bass E Mic nya sudah oke Kita aktifkan Bass E Seluruhnya Sudah berjalan dengan normal Jadi suara dari mic masuk Suara dari audio Juga masuk Seperti itu Itu saja Semoga bermanfaat Dan Terima kasih